Game yang kedua yang akan menentukan apakah Geek Slit, mereka mampu untuk setidaknya mendapatkan win mereka di minggu yang ketiga, mengingat histori mereka dengan Alter Ego ini di season sebelumnya memang kurang bagus ya, karena hanya mendapatkan satu kemenangan saja, dan pemain-main dari Alter Ego, mereka yang harus kembali lagi, bermain lebih agresif, bermain lebih berani, sepertinya... Sebagai midlaner pendatang yang harusnya sudah menjadi midlaner yang... Itu dia kenapa aku pilih Alter Ego, karena the power of kaderahnya, kali ini dia tidak memiliki skill escape berbeda, karena lihat wacat maka tipe all up, dan hilang begitu saja... Iya, ini makanya aku bilang, Alter Ego harus... Baru aku mau ucap, baru kamu mau ucap... Iya, kalau dia bisa dihancurkan dari strategi tim fight-nya enak, karena para pemain dari Geek Slit ini, belakangnya itu sulit juga untuk bertahan hidup, Dengan adanya nasi, dengan adanya seorang udil, bahkan fight yang benar-benar bisa kerap backline, tapi sekali, ada mereka kepoi, dipencahkan, ditahan, untuk bisa mendapatkan satu barang distribution dimiliki dari Geek Slit, Para pemain dari tim Alter Ego kali ini, mereka masih memasak tim fight yang dimiliki, dengan satu buah look, mengacang-acang, looknya dikacang-kacangin, dan bahkan fight terperangkap! Di dalam satu barang world manipulation, memang dunia yang termanipulasi membuat survival itu... Gagal dikeluarkan begitu saja, para pasukan dari Geek Slit berhasil ditubahkan dua player yang terlalu dive in, ketidakdisiplinan dimiliki Geek Slit, yang akhirnya dimanfaatkan dengan sangat tepat oleh pasukan Alter Ego, cuma... Saya ngeliat di arah top lane ini. Iya, arah top lane ini dipus habis-habisan oleh Kadera. Sally Boy gak bisa kemana-mana, dengan anti CC yang dimiliki Grok, tapi yang dipegang oleh Baloi adalah... Su-pres! Ya. Ingat! Su-pres! Ini tidak bisa... It's the way I play Baloisky! Di pencantung yang terperangkap dengan satu buah tepuk dari Grok yang sangat mahal! Sally Boy The Miracle Boy tepuk portal! Satu kali 24 jam yang sangat tepat, bapak Sally Boy berhasil membuat... Tidak berhasil, Aboi kembali lagi menuju ke arah satu buah Lord yang teror banget. Razzle is coming up, masih ada go away! Dan hilang! Hilang! Go away sangat tepat, bapak Kadera. Tidak berhasil ditubahkan chapter didapatkan. Tapi tidak membuat pasukan Geek Slit ke kehilangan dengan tiga pemainnya. Tetep... Poin, reward by the Blanchard. Kadera fast lane, everybody di arah top lane membuat pasukan dari Geek Slit. Tidak bisa ditaat oleh Alter Ego. Mereka berontokan. Geek Slit tapi tak mampu dari top lane berhasil. Tidak berhasil. Dan Kadera coba untuk menyelamatkan diri dengan penyelitian yang miliki mundur. Merapat sedikit demi sedikit. Dan jadah, Katie. Apa yang swordnya? Tidak bisa ditahan. Tidak bisa dibendung kembali. Sally Boy The Miracle Boy bakal wajah satu mundur. Tempat tambahan. Luka! 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 Apa yang terjadi? Mereka mau tempat tambahan. Tempat yang gak kenal hati ini dia. The Chaos Derby. Geek Slit vs Alter Ego. Mereka tabrak gaming. Selanong Boy untuk kedua belah tim. Ini kedua belah tim. Sebenarnya mereka gak takut dari segi team fight. Siapa yang mau maju duluan selama masih ada balasan dari kedua belah tim. Tapi dia remitnya Baloi. But Odile. Where are you going? One last year from Kadera. Luka. Gak ada lagi yang pelikir tapi a lot love still. Luka. Membuat Sally Boy The Miracle Boy. Diven Jaspun menjauhkan Sally Boy. Retributionnya berkecara Katie. Nino. Pecabotan berlembang dengan flag king depan sana. Pecabotan menemukan Pak Aloiski. Pelikir telah dikeluarkan. Kadera memberikan sedikit pressure. Dan Pak Aloiski berasa ditumpahkan oleh pasukan Alter Ego. Ketika Versus 5 membuat Lord ini akan mungkin bisa menjadi giveaway. Tapi mungkin. Kenapa aku masih bilang mungkin? Karena spinningnya aboy. Tapi di arah toplinnya. Pasukan Alter Ego. Mereka udah mulai mundur sedikit demi sedikit. Tidak mau kehilangan base mereka. Dengan ada minion yang bergerak dari lini jauh mereka. Mau moja. Ini salah satu keunggulan kalau ketika Turetbus udah pecah ya. Super minion akan masuk ke area basenya. Dan bahkan ini Lord yang mungkin bisa di giveaway seperti yang Oji bilang. Karena Geekslate mereka gak punya daya drop drop di area depannya. Mereka gak punya hero hero yang cukup tebal di area depan. Luke tadi sempat ditumbangkan. Bersama dengan Geekslate. Versus Aboi. Maka coba dipaksa memancing Sally Boy. Aboi trigger discipline reward manipulation yang masih ditahan. Dan para pasukan Geekslate mengamankan posisi mereka di area basenlin. Dengan super minion yang mereka miliki. Geekslate. Dia yang mencapai benarkan gak menunjukkan. Satu buat Nino. Tapi nampaknya terperangkap. Palaisky. Gagal. Bisa mencuri pasukan Alter Ego. Hilang instansi COVID lakukan Alter Ego. Luke gak bisa menahan damage yang diberikan para pasukan. Dari Geekslate. Terperangkap. Sally Boy hilang. Nino. Masih mau lebih dengan alias play damage yang diberikan. Gagal. Gagal. Polify gaming is real. Nino win of nature. Ada luker dikas depan. Palaisky pecah sebenarnya gagal. Tidak berhasil menambahkan Nino. Begagal bakal ditapatkan oleh tim Alter Ego. Tapi Nino bisa berbuat banyak apa. Ketika tidak ada front laner mereka. Tidak ada Pai. Ketika eventnya selesai. Mereka harus bisa tabrak balik. Tapi ketika satu pemain tumbang yaitu Pai. Ini gara depannya udah pasti gak ada dari Alter Ego Isport. Gara yang bisa nahan damage-damage yang dimiliki oleh Geekslate. Geekslate bisa tabrak balik. Jadi sama-sama nabrak sebenarnya dari kedua belah pemain. Apalagi in-game equipment by Dunia Games yang akan kita lihat di mid game kita kali ini. Dari Nino sebenarnya dia udah dapetin farming yang lebih enak bahkan dibandingkan game yang pertama ini. Dia udah punya win of nature yang tadi sempat digunakan juga ketika ditabrak balik. Luk yang harusnya gak tumbang tapi masih bisa ditumbang kan. Iya tapi deteksi dari aboy yang sangat baik. Mereka melihat ada bolestia terlalu jauh di arah baris. Ini harus sabar sih. Mereka mencoba untuk sabar memberikan sedikit nutrition tapi Odil mengambil satu badan pencapan. Mencoba di penuju ke arah aboy. Free by gaming is real. Pai. Masih mendapatkan seorang luke. Tapi free hit yang diberikan pada pemain dari Team Geekslate. Paulus ini cancel kembali. Kali ini dipencas penelaki sia-sia. Lihat Nino memberikan spesial. Kadeerah. Kadeerah! 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 Kadeerah!